Talk Highlight Tepulang dalam kondisi meninggal dunia Nah kami saat ini sudah tersambung dengan Pak Benny Ramdhani Halo selamat pagi Pak Benny Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Benny pekerjanya makin berat sekarang Pak Benny ya? Pasti ya Pak Benny apa arahan dari Presiden Pak Benny terkait dengan TPPO ini Pak Benny? Iya, sebetulnya kalau bicara TPPO saya sudah menyampaikan ke berbagai pihak Dalam pertemuan resmi di lintas kementerian lembaga Saya datang ke Pak Menkokul Hukam saat itu Dan perang melawan cindak pidana pedagangan orang ini kan sudah dilakukan Dan saya memimpin langsung sejak saya menjadi kepala BP2MB Karena World Bank sudah merilis dan mengingatkan Memberikan alarm di tahun 2017 dalam rilisnya Bahwa ada 9 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri Nah sementara di tahun itu kita tracking hanya 3 juta 600 yang tercatat secara resmi Artinya di tahun itu 2017 jauh sebelum saya memimpin BP2MB Ada 5,4 juta asumsinya yang tidak tercatat Unprosedural dan diyakini sebagian besar adalah korban TPPO Nah tapi Alhamdulillah ya Pak Mahfud menangkap Apa yang sering saya sampaikan, sering saya teriakan Bahwa kejahatan ini adalah kejahatan yang tidak bisa ditolelir Ini adalah kejahatan yang harus dikategorikan Kejahatan transnasional organized crime Dan negara harus segera mengambil tindakan Alhamdulillah tanggal 30 Mei ini Di istana negara Presiden tegas menyampaikan Perang melawan sindikat harus terus dilakukan Kita tidak boleh membiarkan Anak-anak bangsa diperjual belikan Dan kita juga tidak boleh kalah melawan para sindikat Nah ternyata Pak Presiden itu mengambil keputusan yang sangat tepat Langsung menunjuk Pak Kapolri sebagai ketua gugus tugas Dan Kapolri dalam rentang waktu 2 minggu itu mengambil tindakan-tindakan cepat Yang bersifat instruktif ke bawah Tidak hanya ya di level Polda, Polres, Polsek bahkan Dan hasilnya cukup nyata Kalau tidak salah per hari ini sudah 300 lebih Atau 400 ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Dan kurang lebih 1.600 anak-anak bangsa yang mampu diselamatkan Dalam 2 minggu Nah kita harus berikan apresiasi Ya kepada Pak Kapolri dalam seluruh jajaran Dan ini menunjukkan saatnya negara hadir Negara tidak boleh kalah Dan hukum bekerja Dan tentu mudah-mudahan tidak hanya calok Yang ditangkap, dipenjarakan Tapi juga menyentuh para bandar Ya ikan kakap ya Yang selama ini mereka berpestapora Mengambil keuntungan besar Dengan cara bisnis korpor memperjual belikan anak-anak bangsa Ya, jadi lebih efektif ketika kerjasama antar lembaga Kementerian juga dilibatkan Pak Benny ya Ya sebetulnya kan gini mas Kita ini sudah punya strong regulated ya Yaitu undang-undang TPPO Itu undang-undang nomor 21 tahun 2007 Bayangkan, sudah sangat lama Kita punya perpres nomor 22 tahun 2021 Tentang penanganan, pencegahan ya Tindak pidana perdagangan orang Saya katakan kepada Pak Mahfud Ini tidak efektif, ini mandul Nah ternyata Tanpa bermaksud menyalahkan ya Satu sama lain kementerian lembaga Ada 24 yang terikat dalam gugus tugas itu Nah kita evaluasi Saya memberi masukan dan Pak Mahfud setuju Ketua harian gugus tugasnya Adalah Menteri PPA Nah ketua satunya kan Menko PMK Ketua dua Menko Polukan Nah ketua hariannya Menteri PPA yang menurut saya Tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Dan tidak memiliki struktur organisasi Sampai di tingkat bawah Nah kelirunya disini Nah inilah yang disampaikan pada Presiden Presiden langsung tanggal 30 Melakukan restrukturisasi Yaitu dengan memindahkan jabatan ketua harian Kepada Pak Kapolni Dan kita lihat sangat-sangat efektif Ya, baik Jadi modus yang biasanya dilakukan oleh para mafia TPP Ini bagaimana Pak Benny? Ya, ada modus-modus yang konvensional ya Mereka menggunakan kaki tangan Yang dulu disebut sponsor Sejak saya memimpin Saya ganti istilah sponsor dengan calo Saya katakan terlalu terhormat Menggunakan label sponsor Tapi mereka ini calo Mereka yang turun Melakukan pendekatan Melalui jejaring keluarga korban Teman, saudara Mengiming-imingi pekerjaan Menjanjikan diberangkatkan dengan cepat Bahkan gaji tinggi Dan seluruh pembiayaan Ya, itu akan ditanggung oleh Si pihak yang menjanjikan Pastilah dalam keadaan ekonomi kita Yang kita tahu persis saat ini Juga angka pengangguran yang masih sangat tinggi ya Kebutuhan akan pekerjaan yang sangat kuat Mereka tergiur Dan mereka berangkat Walaupun mereka Sebagian besar Saya bisa yakini Tidak tahu bahwa itu Ya, mekanisme yang tidak resmi Atau ilegal Nah, kedua Sekarang sudah canggih melalui teknologi Ataupun melalui media sosial Nah, sekarang terjadi tren baru nih mas Pergeseran Kalau dulu kita menganggap korban TPPO itu adalah Mereka yang maaf ya Pendidikannya menengah ke bawah Atau karena ketidaktahuan Informasi apakah ini resmi atau tidak Nah, sekarang sudah bergeser Kamboja misalnya Myanmar Untuk skamer online Ya, penipuan lewat online Ini justru S1 ada Kemudian D3 SMA Dan itu anak-anak muda Yang mereka juga sebagai besar tahu bahwa Itu tidak resmi Karena Kamboja, Myanmar, Thailand kan bukan negara penempatan Nah, artinya Teori membenarkan bahwa Kejahatan selalu satu langkah Di depan hukum yang kita buat Dan tentu negara harus antisipatif lah Ini negara besar kok Ini negara yang masyarakatnya religius Ini negara yang memiliki aparat perga hukum Ya, naib lah Kalau kita kalah melawan sindikat dan mafia Yang hanya segelintir orang Ya Dan saya katakan di depan Presiden Ijin Bapak Presiden Kenapa mereka sulit disentuh oleh hukum Karena mereka di-backingi hukum-hukum Yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini Nah, Presiden langsung perintahkan Pak Kapolri Pak Kapolri tolong sikat Nggak ada backing-backingan Siapapun mereka dari institusi manapun sikat Yang menjadi backing rakyat adalah saya sebagai Presiden Keren nggak tuh Presiden katakan? Ya Lakukan sesuatu untuk rakyat Dan yang menjadi backing rakyat adalah saya sebagai Presiden Itu pernyataan keras Presiden Oke Tentu sebelum tim ini dibentuk BPDMI melakukan investigasi terlebih dahulu Sehingga punya data-data untuk disampaikan kepada Presiden Betul Pak Benyak? Benar ya Yang menjadi rujukan tentang berapa banyak pekerja migran Indonesia Di komen center kita Saya ingin mengundang suatu saat teman-teman Dari Trijaya ya Mas, kita punya komen center Di baru tahun 2021 Sebelumnya tidak pernah ada Selama 15 tahun lembaga ini berdiri Nah, di komen center ini By name, by address Siapa mereka Berasal dari kampung mana Sekarang sedang ada di negara apa Apa pekerjaannya Gajinya berapa Mereka diberangkatkan kapan Habis kontra kapan Harus kembali ke Indonesia kapan Diberangkatkan oleh siapa Melalui skema apa Dan titik koordinat mereka tinggal Apakah di Amerika Apakah di Polandia Di Jerman Ya di Arab Itu ketahuan titik koordinatnya Ini adalah komen center Single big data Untuk memastikan negara memberikan perlindungan Nah, artinya Real time Pergerakan tiap menit Tiap jam Kita tahu persis Berapa jumlah pekerja yang resmi berangkat Nah, hanya 4,7 juta sekian Per hari ini Nah, kalau kita merilis World Bank Tahun 2017 Ada 9 juta Tadi Hampir setengah Mereka yang hari ini bekerja di luar negeri Dan diyakini unprosedural Dan dari sebagian Yang saya sebut unprosedural itu Diyakini mereka adalah korban TPPO Oke Baik, Pak Beni sebelum kita lanjut Kita sahabat pendengar dulu Pak Beni Ada Pak Heru di Tangerang Dan Pak Dadi di Tangerang Pak Heru, silahkan Pak Heru Halo Pak Beni Selamat pagi Selamat pagi Saya istilahnya support Anda Yang saya sampaikan Tiga hal Yang pertama Anda kan bisa istilahnya Untuk adakan audien Dengan istilahnya Persatuan Apa itu Kepala desa itu ya Ngomong desa itu Istilahnya kan mereka ini Dikasih dana Atau pemerintah Hampir 1 M lebih lah Dana desa itu Itu kan bisa Dua kemungkinan Satu istilahnya Bisa sosialisasi kepada mereka Karena keselamatan warga mereka Di teman mereka juga Gitu Istilahnya Satu Kedua istilahnya Pemberdayaan Ini ya Apa Istilahnya Boromigran yang Tidak Ini ya Tidak ada Surat Dokumen Jadi kalau bisa Pisa atau paspor Dipegang oleh Boromigran itu sendiri Gitu istilahnya Dan yang ketiga Kalau bisa Kalau emang udah ada Nama istilahnya Oknum tertentu Yang dibayang oleh Seperti Pak Mabut bilang Kami nunggu Janjinya nih Dari pihak polisnya Pak Mabut juga nih Jangan cuma janji-janji Ada pihak ini Pihak ini Jadi gak ada Yang jelasnya juga Jadi cuma Diungkap gitu ya Kampung-kampung Yang istilahnya ditahan Tapi yang waktu-waktu mengetahnya Enggak bebas Gitu aja Gitu aja Terima kasih Pak Heru Pak Dadi Di Tangerang Silahkan Pak Dadi Selamat pagi Pak Dadi Pak Beni Selamat pagi Saya masukkan aja lah Mendengar ini kan Betul ditanya Yang disampaikan tadi kan 2000 jenazah meninggal Di abis tahun Untuk dipulangkan Sebab kematian Kenapa itu Pertanyaan saya itu Terus Mereka-mereka itu Legal atau ilegal Pak Sebetulnya Ya Terus Saya mau Garis bawahi Mereka-mereka yang Ke Luar negeri Sebagai tenaga kerja Ya Pekerja migran Indonesia Sifatnya kan Pasti membeli Pasport Pak Jadi Pembuatan pasport itu Apa sudah di Perketat Dalam arti kata Pempergian itu Keperluannya apa Bahkan ada NIC Jadi Kayak Pak Beni itu Bisa Pegang datanya Jadi NIC itu Nanti kalau istilahnya Setiap orang yang Berangkat itu Kan bisa dikontrol Lewat NIC Jadi dalam arti kata Mereka-mereka itu Dari kalangan mana Kan ketahuan Pak Tadi Pak Beni Menyampaikan Yang dari desa-desa Kalau dari desa-desa Pasti ketahuan Kalau mereka-mereka Yang berangkat itu Pasti cari kerja Itu sudah pasti Tapi kalau Yang disampaikan tadi S1 segala Ya Yang untuk Online-online itu Nah itu kan Enggak begitu Inilah Riskan lah Dalam arti kata Lebih mudah itu Tapi yang jelas Kalau mereka yang S1 segala Itu memang cari kerja Yang bener kan Tapi kena tipu Kan begitu Istilahnya Terus pelabuhan Pelabuhan pembangkatan Apakah sudah Di sweeping Pak Dalam arti kata Yang ketat gitu loh Jadi Mereka-mereka Walaupun Daerah-daerah tikus Itu kan Kalau pergi kan Pasti pakai Passport Kalau mereka Enggak pakai Passport Itu yang harus Ditindak tegas Pak Jadi pelabuhan-pelabuhan Itu yang Yang harus Ya kan Dan izin tinggal Itu bisa kan ketahuan Pak Kalau Pak Beni tadi Saya sampaikan Bisa kontrol Misalnya Nek nomor sekian-sekian Yuh pergi ke sana Misalnya Terus Lama tinggal disana Kan ketahuan Pak Beni bisa Kontrol itu Si A Itu sekian lama Kok sekian lama Gak ada berita Harus ada laporan Dan kerjasama Dengan kedodaan-kedodaan Atasnya di Daerah negara tersebut Pak Tujuan Ya untuk kontrol Lanya check Check and balancing Gitu Pak Saya rasa itu saja Sarannya Dan terakhir Pak Terakhir Mereka-mereka yang menjalankan Itu tolong disindak tegas Jangan menteori-teori aja Pak Misalnya hukuman yang tegas Supaya mereka-mereka Jika jera Terima kasih Terima kasih Pak Pak Dadi di Tangerang Saya tambahkan satu whatsapp Dari Busri Busri di Rancakek Bandung Pak Beni Apa kendala utama Dalam memberantas mafia Pengiriman pekerja Ilegal di luar negeri Pak Beni Silakan Pak Beni Ya saya jawab yang terakhir Ini yang saya Teriakan Tiga tahun Sejak saya memimpin Kendalanya di mana Di depan Presiden Di depan Pak Mahapur Di depan Menko PMK Panglima TNI Mendagri Kemudian Kapolri Saya katakan Ijin Bapak Presiden Kenapa mereka sulit disentuh Oleh hukum Karena mereka di-backingi Oleh oknum-oknum Yang memiliki atributif kekuasaan Dan ini kejahatan Yang berlangsung lama Kalau ditanya Oleh wartawan Saya terbuka Saya gak pernah basah-basi Ya negara ini Butuh keterbukaan Setiap sen uang Yang dikelola negara Untuk apapun itu Disumbangkan oleh rakyat Dan tentu Dipertanggungjawabkan Untuk apa Saya katakan Oknum-oknum itu Ada oknum TNI Oknum Polri Oknum Keimigrasian Oknum dari Kementerian Lembaga Terlibat Dan saya fair Oknum dari BP2MI Ini ada Mafianya Dan 8 bulan lalu Saya memecat Salah satu ASN Ya walaupun Pensiunya hanya tinggal Satu bulan Ada juga yang Berengsek di institusi saya Mengatakan Tolong Pak jangan dipecat Kasian Pensiunya satu bulan lagi Saya katakan tidak Jangankan satu bulan Satu menit Menjelang dia pensiun Pemecatan saya lakukan Nah Kenapa selama Terjadi pembiaran Karena tadi Ada yang salah Ketua hariannya Menteri PPA Tidak punya jejaring Struktur hingga bawah Dan tidak memiliki Fungsi penegakan hukum Dan ketika presiden Memerintahkan Kapoli Untuk mengambil alih Jabatan ketua Ini efektif berjalan Dan saya katakan Dari dulu kok Kalau kita mau serius Untuk mencegah Itu mudah Kenapa? Modus operandinya Sudah kita tahu Kantong-kantong Dari mana mereka direkrut Kita sudah paham Kalau diberangkatkan Ketimu Tengah Mereka dibawa Dari kantong Transit di daerah mana Keluar melalui pintu apa? Apakah bandara PLBN Atau kan Pelabuhan Kalau dia mau berangkat Ke Asia Malaysia misalnya Ilegal juga banyak Dia direkrut Dari daerah mana Dari kantong mana Benar tuh Yang disampaikan Yang terakhir tadi Kalau kemauan mencegah Itu menjadi komitmen Pada negara Dan merah putih Perkuat Pengawasan Di setiap perbatasan Di setiap pintu keluar Kedua Tentang dokumen Tadi modus operandi Bagaimana jejaring keluarga Teman saudara Kita ini harus menyelesaikan Dari hulu Hati-hati Kepala desa Jika ada masyarakatnya Meminta surat keterlangan Untuk dia ke luar negeri Karena gini mas Modus operandi Mereka ke luar negeri Tidak mungkin Mengantongi Pisa kerja Karena pisa kerja Hanya untuk mereka Yang bekerja secara resmi Mereka mengantongi apa Selain paspor Pisa turis Pisa umroh Pisa jiarah Nah kepala desa kan Paham masyarakatnya Dia mau turis nih Mau melancong Bener gak Ekonominya gimana Yakin gak 30 hari Misalnya mau Ke Eropa Atau mau ke Asia Demikian juga Dengan umroh Apa yakin dia mau umroh Nah ternyata Dengan visa-fisa itu Mereka tidak kembali Ya Nah Kepala desa memastikan Untuk tidak mudah Mengeluarkan Surat keterangan Warganya yang akan Berangkat ke luar negeri Nah untuk paspor Benar mas Imigrasi Ini harusnya memastikan Seseorang mengurus paspor Untuk kepentingan apa Saya pernah mengalami Kok dulu ya Jadi anggota DPR Provinsi Ditanya tuh Kepentingan apa Mengurus paspor Untuk kepentingan apa Berapa lama disana Kegiatan tinggal dengan siapa Kan itu harusnya Proteksi Yang dilakukan oleh Imigrasi Nah kemudian juga Ya karena mereka Menggunakan Visa jiara Visa umroh Dan visa turis Saya usulkan ke Dirjen Imigrasi Tiketnya harus return dong Saya bilang Untuk mengantisipasi Mereka tidak kembali Ketika mereka berangkat Menunjukkan visa tadi Dia harus menunjukkan Tiket return Jadi tiket berangkat Dia sudah kantongi Saat check in Tapi tiket return Untuk kembali 30 hari kemudian Dia juga sudah tunjukkan Ini sudah disampaikan Ke Imigrasi Dan mudah-mudahan Dilakukan Nah siapa saja Agar tidak hanya teori Tadi Ya Pertama Ini yang terbaru ya Itu AKBP loh Rumah penampungannya Ya dijadikan Tempat penampungan Rumah Rumah Apa Rumah pribadinya Dijadikan tempat penampungan Di Lampung Kemudian di Makassar Ada pejabat tinggi Imigrasi Ini sedang dikejar Ya Dan saya yakin Masih banyak yang lainnya Masih banyak yang lainnya Saya katakan Bahwa Negara ini tidak diproklamirkan Untuk Para pejabat negara Yang digaji dari uang rakyat Yang dipasilitasi Ya Dari uang rakyat Untuk duduk satu meja Minum kopi Kemudian makan siang Dengan para penjahat Melakukan pemufakatan kejahatan Dan melakukan Ya pembiaran Atas segala praktek-praktek kejahatan Enggak lah Setiap pejabat yang disumpah Atas nama Tuhan dan agama Disumpah atas nama konstitusi negara Menerima gaji dari uang rakyat Dipasilitasi rumah dinas Mobil dinas dari uang rakyat Maka sesungguhnya Dia Ya Dolim Ya dia jahat Jika dia melakukan Kejahatan Yang harusnya itu dilakukan oleh penjahat Dan negara Harusnya Menghadapi dan memerangi para penjahat Dan bukan menjadi bagian dari penjahat Apa Bagian dari kejahatan Ini gak bisa dibiarkan Mas Nah tadi Angka-angka apakah itu Angka-angka yang Bisa dituduh misalnya Fiktif Dramatika Mas Waktu saya menghadap presiden Masih 1.900 Hari ini Sudah 2.211 Yang meninggal Rata-rata 2-3 peti jenazah Masuk ke tanah air kita 3.500 yang sakit Cacat secara fisik Depresi ringan Depresi berat Bahkan hilang ingatan Kemudian yang dideportasi Kemarin saya menghadap presiden Masih 94.000 Sekarang sudah 100.000 Itu bukan Fiktif Karena kita punya Standar operasional prosedur Gini Orang Indonesia yang dideportasi Karena dia unprocedural Dipulangkan ke Indonesia Sebelum dia tiba di Indonesia Dengan pesawat apa Dengan perahu apa Kita sudah mendapat Brief fact Dari Kementerian Luar Negeri Perwakilan kita Namanya Alamatnya Di Indonesia Di mana Ya gitu ya Dipulangkan Naik apa Apakah pesawat Turun di bandara mana Jam berapa Kita jemput Apakah yang sakit Dideportasi Atau kan jenazah Jadi semua By name by address Di comment center juga Nanti mas bisa lihat Yang 100.000 Yang dideportasi Itu siapa saja Orang mana saja Kemudian yang meninggal Tadi dengan jumlah Misalnya 2.211 itu Siapa saja Dari kampung mana saja Dia dipulangkan dari negara Mas Lengkap mas Dan 90% Mereka yang meninggal Yang sakit Yang dideportasi 90% lebih Mereka adalah yang Tidak pernah tercatat Pernah berangkat resmi Mereka adalah yang Dulu 5 tahun lalu 6 tahun lalu Berangkat tidak resmi Ini sangat Sangat mengagetkan Kalau memang datanya Terus bertambah Pak Benny Sementara kita Banyak sekali Daerah-daerah Yang menjadi Basis buru migran kita Nah sejauh mana Upaya pencegahan Yang dilakukan Kalau tadi pendengar pertama Menyarankan supaya Coba berkoordinasi Dengan kementerian desa Misalnya BP2MI sebetulnya Secara tugas Fungsi undang-undang Bukan lembaga Pendegakan hukum Bahkan untuk Pencegahan pun Itu bukan tugas kita BP2MI hanya Penyelenggara Penempatan Jadi mereka Mereka yang akan Berangkat Setelah mengurus Dokumen-dokumen resmi Yang dokumen itu Kan bukan di kita Dia mengurus Asuransi Itu dimana BPJS Bayar di sana Dia melakukan Medical check up Agar kesehatannya Diakini sehat Tidak ada penyakit Bawaan Dia di sarges Di rumah sakit Yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan Tidak ada di kita Dia ngurus PISA Dia di keimigrasian Negara setempat Yang perwakilannya ada di Indonesia Dia ngurus paspor Di imigrasi Bukan di kita Semua ya Dia beli tiket Bukan di kita Dia izin keluarga Dia buktikan Bahwa Ya tentu Bukan di kita Dia izin Keterangan kepala desa Bukan di kita Nah setelah itu Lengkap Lengkap nih Kita proses Untuk dia bisa Sebelum berangkat Ikut OPP Orientasi prapenempatan Ada pembekalan Setelah pelatihan Dilakukan oleh Pihak BLK Baik BLK milik pemerintah Maupun milik swasta Jadi BP2MB itu hanya Tata kelola penempatan Sekaligus pelindungan Siapa pelindungan itu PMI yang resmi Harusnya PMI yang resmi itu adalah Pelindungan Sebelum mereka bekerja Selama mereka ada di luar negeri Dan bahkan setelah mereka Pulang dari Indonesia Nah pencegahan yang BP2MB lakukan Sebetulnya ini hanya kemarahan saya Kenekatan saya Setelah melihat negara Tidak ya Melakukan Tindakan apapun Saya menghadap presiden dulu Ya 9 Juni 2020 Itu hanya 2 bulan setelah dilantik Saya bilang izin Pak presiden Ini ada fenomena seperti ini Bisakah kami Membentuk Satgas secara internal Untuk melakukan Pemberantasan Sindikat penempatan ilegal Presiden setuju Oke mas Ya Sikat sampai tuntas Dan saya membentuk Satgas internal Modal nekat Selama 3 tahun 46 kali penggerbegan 26 kali saya terjun Dan memimpin langsung Dan per hari ini 8 ribu Ya anak-anak bangsa Diselamatkan oleh BP2MB Nah artinya BP2MB dengan modal nekat Bukan penegak hukum Bisa loh Menyelamatkan 8 ribu Ya Dan juga menangkap beberapa calon Dan kita serahkan kepada kepolisian Apalagi Jika itu dilakukan oleh penegak hukum Sebetulnya itu cara kami ya Menyindir pihak-pihak tertentu Yang tidak melakukan Apapun dulu ya Dulu Bahwa BP2MB bisa loh Masa kalian sih Gak bisa ya Sementara korban Masih terus berjatuhan ya Pak Bini Kalau Kalau pencegahan Korban yang tiap hari datang Jenasa Kemudian juga Yang sakit ya Kemudian yang dideportasi Itu yang berangkat Jauh sebelum saya memimpin Itu 5 tahun lalu 6 tahun lalu 10 tahun lalu Datanya ya Dari Kemrum Misalnya yang kami terima Iya Kalau pencegahan misalnya Sosialisasi Edukasi kepada masyarakat Di basis-basis Nah ketujuh mas Jadi gini Inilah yang saya katakan BP2MI ini kan Karena juga ya Selama ini mungkin Ini lembaga yang tidak terlalu Dikenal oleh publik Karena dia kurang Sosialisasi ke bawah Publik tidak tahu Apa sih Lembaga ini Apa fungsinya Nah sekarang kan kita giatkan Kita sosialisasi Dan juga sekarang kita MOU dengan pemerintah-pemerintah Daerah Sebetulnya Undang-Undang 18 2017 Sudah membagi Membagi habis peran Kementerian lembaga Dan juga pusat daerah Misalnya Di pasal 40 Itu ada 9 kewenangan Pemerintah provinsi Salah satunya Tugas sosialisasi Salah satu tugas yang lainnya Adalah menyiapkan Anggaran untuk pelatihan Calon pekerja migran Agar dia kompeten Memiliki keahlian Keterampilan Kemampuan berbahasa Kemudian ada 11 tanggung jawab Pemerintah kompeten kota Itu di pasal 41 Di pasal 42 Ada 5 Kewenangan pemerintah desa Termasuk sosialisasi Di depan presiden Kebetulan Pak Mahfud berhadapan dengan presiden Saya berhadapan dengan Pak Mendagri Di istana Saya katakan Ijin Pak Mendagri Undang-undang membagi habis Sebagaimana yang saya sampaikan tadi Dan maaf saya bilang Ini belum dilaksanakan Secara konsisten oleh pemerintah daerah Saya sampaikan di depan Mendagri Tanpa bahasa-bahasa Lalu apa respon dari Mendagri ketika itu Ya Mendagri tentu punya kewenangan Yang secara instrutif Dia bisa ya Memberintahkan Provinsi Kabupaten kota Untuk secara sentrak Melakukan sosialisasi Dan mudah-mudahan Ini secara konsisten Dilakukan Ya Karena begini mas Orang selama ini Salah berpikir tentang PMI Atau yang dulu sebut TKI Selalu menganggap Mereka pekerja rendahan Orang-orang bermasalah Sekarang kita sedang melawan Mindset buruk itu Ya menabraknya kalau perlu Dan merubah orang Untuk menghormati pekerja migran Yang dulu sebut TKI Karena Fakta membuktikan PMI atau TKI Itu penyumbang depisat terbesar kedua Kepada negara ini Setelah sektor migran Berapa sumbangan per tahunnya mas 159,6 triliun Bayangkan Uang ini Yang membantu ekonomi negara Uang ini Yang membantu Pembangunan multisektor Di negara kita Uang ini Yang menggaji Para aparat-aparat negara Sehingga dia mendapatkan Gaji bulanan Yang dinikmati anak istri Dan keluarga Dia menikmati fasilitas Maka dolim Saya katakan Kalau Anda membiarkan Anak-anak bangsa Diperjual belikan Kalau Anda tidak menghormati Juga mereka yang berangkat Secara resmi Ya karena kita makan dari mereka Kita dapat fasilitas dari mereka Jahat Oke Baik Pak Benny kita sama selanjutnya Ada Pak Putra di Sumatera Utara Pak Putra silahkan Pak Putra Assalamualaikum 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 Pak Benny Dan Pak Penyelan Ya Waalaikumsalam Dua ribu ya Ini Dekam jejak Sudah data-data sebelumnya ya Sebelum pembicaraan Tidak dimuncul Pak Benny Cuman Pak Bagi pelaku masyarakat Indonesia ya Yang mau Perhatian Pastinya Pak Perlulah Ada Standarisasi Suatu Satgas tugas khusus ya Kalau ada Satgas pangan Ini Satgas Pekerja migran gitu Yang ada Merusakan Kolaborasi gabungan dari Subpolisi Di bidang pelayanan ini Jadi Ada Masuk juga disitu Di dalamnya Komponen dari Kejaksaan Peradilan Bagian ini gitu Kalau ada mafia-mafia Penanggal kerja yang Apa namanya Yang ini Bermain ya Ada undang-undang pasalnya Begitu Jadi KPK kan gabungan dari Semua Unsur Gakumdu ya Penegak hukum Terpadu gitu Jadi dibawah Pak Joko ini Yang masih memungkinkan Diturunkan Satu Kerja Duk Capil bisa jawab Oh itu Pak Mejanya silahkan ke sana Jadi di tingkat kampung Lurah Mereka ada Jadi kita sudah Antisipasi Dimitigasi Di hulu hilirnya gitu Jadi kalau Mungkin Mau urus Ke Imigrasi ya Disitu juga ada Mejanya gitu Kenapa sih Susah banget Untuk membuat Satu kolaborasi Dimana di dalamnya Ada Satgas Khusus yang sedemikian gitu Jadi ketika Misalnya ada Korban-korban Sedemikian terjadi Kerjaannya Gak menyalahkan BPMI Gak menyalahkan Kemenlu Jadi kan gabungan Kemendagri itu Jangan berpusat di Jakarta aja gitu ya Sekarang kan udah mesti online gitu kan Ya bergerak cepat aja Kemendagri Tukar data sama Kemenlu Kemenaker Bekerja apa Jadi sehingga Masyarakat yang bodoh pun Diming-iming Ataupun yang bersertifikat Dari BLK pun Mudah terdeteksi Dengan perangkat yang di DRS itu Dikasih mejanya gitu Itu bagaimana Bapak melihat Supaya di peradilan Ada mafia bermain Kena Terus ada masyarakat yang Belum sempat disana Sudah terhalang di Kelabuhan Darat Darat dan ini semua Jadi supaya kita pun Gak dengar lagi yang 2000 ini Andai kata keluarganya ini Untuk kembalatan ini Mana gitu Assalamualaikum Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Putra di Sumatera Utara Kemudian Pak Selamat KS di Semarang Silahkan Pak Selamat Selamat pagi Pak H.C Ikwerio Pagi Pak Selamat Selamat pagi Pak Pili Pagi Pak Selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 6-8-1-3 Lanjut Pak Saya komentarnya hanya singkat saja Pak Pili Saya mendukung kepada Pak Pili Agar segera koordinasi dengan Menko Perhubungan Kemudian segala dapak Diserahkan ke Mahfis Polri Karena ini tugas Polri Benuh Gak usah menyinggung-nyinggung ke KPK Ini tidak bidang kemanusiaan Harus ke Polri aja Mahfis Polri Sampaikan kepada Pak Polri Datanya Seluruhnya Saya mendukung Karena Polri ini Yang punya jaringan informal leader Karena di lapangan itu Polri punya jaringan informal leader Nanti dari kantong-kantong Gimana itu dilakukan Polri Pak akan mengerti Saya dukung Pak Pili Tapi tidak usah ke KPK Ini persoalannya harus ke Polri Mahfis Polri ini tugas Polri ini Tugas lembaga Lembaga kepolisian Lembaga yang penuh Harus menangani kasus ini Jadi Tidak usah ke KPK Saya dukung penuh Pak Kalau saya 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 bisa membantu Bapak Betul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya selalu ya Pak Selamat Di Semarang Langsung ditanggapi Pak Bini Pak Putra Kita sudah punya Strong regulated Ini Undang-undang yang sangat kuat Undang-undang Tindak pidana Pedangan orang Nomor 21 tahun 2007 Kita sudah punya Perpres Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penanganan dan Pencegahan TPPO Gugus tugas loh Jadi gugus tugasnya sudah ada 24 kementerian lembaga terlibat Ya Ketua 1 Menko PMK Saya ulang Ketua 2 Menko Pemutam Ketua hariannya Menteri PPA Nah problemnya disitu Saya berani mengatakan Kepada Pak Mahapur Mandul Pak Saya benar Tidak efektif Gugus tugas ini Ya mohon maaf Ya mungkin Jabatan saya dibawalah Para menteri Para pimpinan lembaga Tapi Kapan kita harus Mewariskan sejarah buruk Bangsa ini Dari pemerintahan Ke pemerintahan Yang lainnya Kemudian Yang kita wariskan Pada anak cucu Hanya daftar korban Kejahatan kemanusiaan Di satu sisi Korban yang sudah Meninggal Sakit Sudah berjatuhan Di sisi lain Ada sekelompok orang Yang berpesta pora Ya Dansa-dansa Dari bisnis kotor Dengan perputaran uang Yang sangat besar Tidak boleh Saya katakan Kepada semua pihak Tidak boleh Diotak di kepala Para sindikat dan mafia Sindikat mafia Apapun sebetulnya Seolah-olah Karena mereka Pemilik modal kapital Pemilik uang Seolah-olah mereka bisa Mengendalikan negara ini Enggak Negara ini milik rakyat Rakyat yang berdaulat Dan rakyat sudah Memerintahkan Dan memberi mandat Aparatur negara Dari presiden sampai ete Untuk mengelola Dan mengatur negara ini Masa kalah sama sindikat Kan gitu ya Nah tidak boleh juga Dikepala di otak Para mafia ini Seolah-olah dengan uang Yang mereka miliki Mereka bisa membeli Setiap orang Atau pejabat Atau para penyelenggara Di republik ini Enggak boleh Dibiarkan otak Mereka berpikir begitu Sehingga Hukum yang harus Menjadi panglima Aparatur yang Diberikan kekuasaan Kuncinya hanya tinggal satu Keberanian Dan komitmen Kepentingan Merah putih dan republik Kalau komitmen Kepada merah putih dan republik Ini yang dipegang Kalau dia takut Atas sumpah Atas nama Tuhan Dan agama Ketika dia dilantik Konstitusi negara Yang memberikan mandat Dan kekuasaan penuh Dijalankan dengan Benar dan baik Saya yakin Dan apa yang Dilakukan oleh presiden Ketika Ya Gugus tugas dianggap Gugus tugas dianggap Tidak efektif Menteri PPA Sebagai ketua harian Dianggap tidak memiliki Jejaring hingga di bawah Dan tidak memiliki Kewenangan hukum Dan ketua harian Gugus tugas dipindahkan Kepada pakar poli Apa yang terjadi Dua minggu ini mas Bayangkan Hampir 400 sudah tersangka Kemudian 1600 sudah diselamatkan Anak-anak bangsa Yang hampir dijual Keluar negeri Artinya Ya Artinya Dengan penugasan Kepada pakar poli Karena poli memiliki Jejaring hingga di bawah Dan memiliki kekuatan hukum Ternyata Hukum bisa ditegakkan Hukum bisa bekerja Dan ini membuktikan Awal bahwa negara hadir Dan negara memang Tidak boleh kalah Kenapa saya marah mas Dalam hal tindak Pidana kejahatan Pedangan orang ini Ya Saya 26 kali Memimpin penggerebegan Selalu saya temukan 80% adalah perempuan Dan ibu-ibu Saya anak yatim piatu Dan ketika menyebut ibu Mereka orang yang melahirkan kita Saya katakan Saya langsung berpikir Alangkah biadab Mereka yang kita sebut sindikat ini Mengambil keuntungan Dengan memperjual Memperjual belikan anak bangsa Dan di sisi lain Hukum tidak bekerja Dan negara tidak berdaya Itu yang membuat saya marah Ini yang kemudian Saya teriakan 3 tahun Saya ribut Saya tunjuk hidung Ini yang terlibat Ini yang terlibat Ini backingnya Ini backingnya Termasuk di BP2MI Saya pecat ya Mereka para pemain-pemain lama Dan ternyata ya Tadi Sepanjang punya komitmen Bisa Bisa dilakukan Tinggal bagaimana Masyarakat juga memberikan dukungan Minimal Memberi informasi Dimana ada penampungan Dimana ada upaya Orang-orang yang akan Memberangkatkan tidak resmi Segera koordinasi Dengan lembaga Dengan kepolisian Pasti Saya yakin Di tangan Pak Sigit Polisi akan bekerja profesional Dan itu sudah dibuktikan Dalam 2 minggu terakhir ini Ya Pak Benny Biasanya ciri-ciri Penampungan yang ilegal Itu seperti apa sih Pak Benny Supaya Ini juga masyarakat Juga teredukasi Dan bisa Bisa berpartisipasi ya Nanti mudah Kalau di lingkungan kita Tiba-tiba Ada orang dari luar 20-30 orang Tiba-tiba dia sudah tinggal Di rumah itu Ya udah Ya Segera koordinasi dengan RT Ke pulisi tempat Ini masyarakat dari luar Kenapa tiba-tiba Dia tampung di tempat Itu pasti penampungan Dan biasanya mereka aman Karena mereka main juga Ya Dengan Otoritas Di RT Di RW misalnya ya Apalagi desa lah Dan di luar itu ada backing-backing Yang memiliki atributif kekuasaan Itu sudah pasti ilegal Pak Benny Ya Belum tentu ilegal Tapi dari berbagai informasi Dan pengembangan Misalnya gini Kalau kita dapat informasi Ya mereka akan berangkat Ke Timur Tengah Ya Sebagai pekerja rumah tangga Ya pasti ilegal Karena Timur Tengah Sudah dimoratorium Sejak tahun 2015 Tidak ada penempatan Untuk sektor pekerja rumah tangga Sektor domestik Kepersorangan Kalau dia berangkat Misalnya Thailand, Kamboja, Myanmar Sudah pasti ilegal Karena Kamboja, Thailand, dan Myanmar Bukan tujuan negara penempatan Negara ini kan mengatur mas Oleh naker Ada 83 saat ini Yang negara menjadi tujuan penempatan Apa syarat-syarat untuk berangkat? Jelas Dia mengantongi visa kerja Dia dokumen Ya surat keterangan persetujuan dari istri Atau suami Ya keterangan desa Kemudian medical check up Mas Bagaimana mereka tidak sakit? Bagaimana mereka tidak meninggal? Kalau ilegal Dia tidak akan mengantongi Apapun hasil pengusahaan kesehatan dirinya Kalau resmi TBC saja TBC saja tidak bisa mas Untuk bekerja di luar negeri Jadi mereka tidak pernah tahu Bahwa dia punya penyakit Bawaan Bekerja dengan berat Diekploitasi Kemudian penyakitnya ya Semakin berat Dan dia meninggal Dan itu banyak dialami oleh Orang-orang kita Pak Bini Dari data yang dimiliki BP2MI Misalnya hasil koordinasi dengan PPATK Berapa besar sih Pak Bini Potensi PPATK kemarin ya Kalau tidak salah merilis itu hampir 400 miliar Terhitung dalam tahun ini Januari sampai Juni Bayangkan Perputaran uang Ya saya ketemu PPATK ini Kalau tidak salah Tanggal 4 Juli ya Untuk Meminta PPATK terhadap orang-orang Yang saya curigai ya Tentu Atas nama lembaga Saya akan memberikan nama Untuk PPATK Tolong Pising Pihak-pihak yang kita curigai Apakah aliran-aliran itu masuk gak Ke orang-orang tersebut Jadi dalam waktu 6 bulan 400 miliar Mas Ini perputaran uang besar Saya ilustrasikan begini Saya pernah menangkap seorang calok Calok ini Bukan 1-2 orang Di setiap kabupaten ini bergentayangan Dia kaki tangan dari bandar Dari tekong Dari sindika Seorang calok yang bernama Nurbaeti Di Jawa Barat Saya gerebek Penampungannya Saya tangkap Saya serahkan ke polis Dalam BAP-nya Nurbaeti memberi kesaksian 2 bulan Dia memberangkatkan 500 orang Bah Apa Nurbaeti adalah masyarakat biasa Mohon maaf Pendidikannya tidak perlu tinggi Dan Orang seperti Nurbaeti ini bergentayangan Seorang calok Dari 1 orang Yang dia berangkatkan Keuntungan bersihnya 10 juta Artinya berapa Dalam 2 bulan Dia mendapatkan keuntungan 5 miliar Hanya seorang calok Berapa uang Yang berputar Masuk ke oknum-oknum tertentu Baking-baking tertentu Yang ada di institusi-institusi Ini bisnis Korto yang berputaran Uangnya sangat besar Jadi tidak heran Banyak orang yang Membaking Banyak orang yang berkepentingan Di situ Pak Benny Benar Oke Jadi oke Pak Benny Terakhir Pak Benny Legasi apa yang ingin Pak Benny Berikan kepada BP2IB Dalam rangka Pencegahan Tindak pidana perdagangan orang Paling tidak Satu tahun terakhir Pak Benny menjabat di situ Ya Saya menawarkan Serang semesta Kepada Penkopol hukam Yang itu harus menjadi Gerakan bersama Ini kejahatan Kemanusiaan Tidak boleh dibiarkan Dan negara tidak boleh tunduk Tidak boleh kalah Dan kita Berani melakukan bersih-bersih Siapapun Ya aparatu negara Yang terlibat dalam Kejahatan Membaking Kejahatan ini Maka dia Layak diberikan Stempel sebagai Pengkhianat merah putih Pengkhianat negara Empat langkah Yang dilakukan negara Adalah satu Lakukan sosialisasi Yang masif Masif Sampai di kantong-kantong PMI Di tingkat desa Artinya benar Yang disampaikan oleh Para apa Pemberi saran Tadi ya Bahwa Lintas kementerian lembaga Pemerintah pusat Semua stakeholder Ini harus digerakkan Untuk melakukan sosialisasi Agar Raya tahu Apa bahayanya Jika berangkat tidak resmi Bahayanya Kekerasan fisik Kekerasan seksual Gagi yang tidak dibayar Karena tidak pernah diikat Perjanjian kerja Kemudian Pemutusan hubungan kerja Salah sepihak Diperjual belikan Dari majikan satu Kemajikan lain Kemudian Ekkoritasi waktu kerja Jam kerja Yang resmi hanya 8 jam Yang tidak resmi Diekoritasi sampai 20 jam Anak-anak bangsa Yang kerja di atas kapal Mengalami kekerasan Jenasanya dibuang Di tengah laut Itu adalah resiko Bagi yang berangkat tidak resmi Kemudian Sosialisasi harus juga menerangkan Jika Anda ingin bekerja Keluar negeri Itu adalah hak Negara menjamin Negara memfasilitasi Yang penting berangkat Setelah resmi Ikuti pendidikan Dan pelatihan Jika tidak ada biaya Sekarang kita punya program kur Pinjam ke bank Dibayar selama bekerja Dengan bunga yang sangat murah Tidak perlu menjual harta Tidak perlu pinjam ke rentenir Nah kemudian Diseminasi informasi yang aktif Melalui berbagai media Kemudian Pencegahan yang progresif Tanpa pandang bulu Semua pintu keluar Harus ketat Dan keempat adalah Penegakan hukum yang revolutif Yang tidak hanya menangkap Memenjarakan para calok Tapi juga bagaimana menangkap Dan memenjarakan para bandar Bahkan kami usulkan Pendekatan multidor Jangan hanya dipenjara Secara fisik Oleh undang-undang TPPO Tapi kekayaannya Diusut dan disita Oleh negara Dengan pendekatan undang-undang TPPO Dan kalau perlu Mereka dimiskinkan Misalnya Kalau semua Melakukan insya Serentak bersama-sama Tidak ada yang tidak mungkin Yang penting adalah Komitmen kita pada Merakuti Pada negara Dan pada anak-anak bangsa Agar tidak jadi korban Penempatan ilegal Nah Terkait penempatan resmi Mas Ini rakyat kan harus tahu Negara sudah melakukan Perbagai terobosan Sekarang yang berangkat resmi Itu pelepasannya Presiden pernah melepas Menko Para anggota DPR Kemarin Pak Mahfud Orang-orang penting Yang mereka dilepas Seperti kontingen Olimpiade Sekarang Yang resmi ya Pakai kemeja putih Pakai dasi Pakai jeket Bayangkan Karena cita-cita saya Dan mimpi saya Melepas mereka ini Seperti kontingen Olimpiade Atau SEA Games Bedanya Kontingen Olimpiade SEA Games Bertarung di event olahraga Mereka PM ini bertarung Di kompetisi global Merubut peluang kerja Di luar negeri Sama-sama Mereka adalah ambasador Mereka duta negara Sekarang di bandara Dibangun launch Di 8 bandara internasional Bahkan pastrek PMI sekarang Kalau berangkat ke luar negeri Atau tiba ke tanah air Tidak boleh dicampur Dengan penumpang umum Dia diberikan Fasilitas jalur khusus Atau pastrek Sederajat dengan Ovisial diplomatik Sudah seperti itu mas Perlakuan pada PMI hari ini Yang resmi ya Yang resmi Iya Dan ini yang harus Terus dikeluarkan terus Pak Benar Pak Benny ya Baik Pak Benny terima kasih Sudah bersama kami Pak Benny Sehat selamat Pak Benny Siap Terima kasih Pak Benny Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pendengar depinya tadi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Beni Ramdhani Selamat malum Terima kasih telah menonton!